Tidang perdana kasus dugaan penganiayaan anak seorang polisi dengan terdakwa guru honorer Supriyani yang digelar di pengadilan negeri Andolo Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara diwarnai aksi unjuk rasa guru yang menuntut Supriyani dibebaskan. Sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwa Supriyani dalam perkara kekerasan terhadap anak. Aksi unjuk rasa mewarnai sidang kasus dugaan penganiayaan dengan terdakwa Supriyani, guru honorer sekolah dasar di Konawe Selatan, Kamis kemarin. Para guru yang tergabung dalam Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, datang dari berbagai kabupaten di Sulawesi Tenggara untuk memberi dukungan kepada guru honorer Supriyani. Mereka meminta agar Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan. Harapannya supaya Ibu Supriyani dibebaskan, karena dia tidak bersalah. Sudah jelaskan, tidak bersalah. Bagaimana tanggapan Bapak soal Ibu Supriyani? Seperti apa orangnya? Iya, Bapak tidak bebas ini, akan kita kembali lagi. Kita kembali lagi. Tidak akan kita berhenti sebelum dia dibebaskan dia, karena dia tidak bersalah. Iya, dia tidak bersalah. Tidak bersalah sama sekali. Sementara itu, dalam ruang sidang di pengadilan negeri Andolo, Konawe, Sulawesi Tenggara dengan agenda pembacaan dakwaan, Jaksa Penentut Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Ujang Sutisna mendakwa Supriyani dalam perkara kekerasan terhadap anak, yakni dengan dugaan penganiaan pada anak didik tempat dirinya mengajar di SDN 4 Baito. Jaksa menyebut pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi dan mengantongi sejumlah bukti sehingga berkas perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan. Sementara pihak penasihat hukum Supriyani langsung membantah dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa dan mengajukan eksepsi. Supriyani saya tanya, sudah mengerti dengan yang dibacakan sama aku? Sudah ya? Akanlah juga mengeratkan juga? Kami akan membuatkan kesesi. Itu berapa lama? Kami membuatkan satu minggu. Satu minggu? Kasus dugaan penganiaan anak polisi ini bergulir ke pengadilan setelah upaya mediasi yang difasilitasi Polres Konawe Selatan menemui jalan buntu. Saat itu Supriyani dipertemukan dengan orang tua siswa yang juga seorang anggota kepolisian. Supriyani tetap membantah dirinya telah melakukan penganiaan pada anak didiknya. Setelah upaya mediasi gagal, Supriyani sempat ditahan selama enam hari namun penahanannya ditangguhkan dua hari jelang persidangan dengan alasan kemanusiaan. Tim Liputan, Kompas TV